Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita akal untuk berfikir Kecerdasan untuk memahami dan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan hidup Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Pembawa risalah yang mulia Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan syafaat beliau di hari akhir nanti Pada video kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah penuh hikmah dan kecerdikan dari sosok Abu Nawas Seorang tokoh yang terkenal dengan kecerdasannya dalam menghadapi masalah Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu berfikir kreatif dan cerdas dalam menjalani kehidupan sehari-hari Di zaman dahulu Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang sering dihadapkan pada berbagai permasalahan yang rumit Namun ia selalu berhasil menyelesaikannya dengan akal yang cerdas dan solusi yang tak terduga Salah satunya adalah ketika ia diperintahkan oleh raja untuk mengisi sebuah ember yang bocor dengan air Tanpa ada cara yang jelas untuk melakukannya Bagaimana Abu Nawas mengatasi tantangan ini? Mari kita simak kisahnya yang penuh dengan kecerdikan dan pelajaran Judul Trik Abu Nawas Mengisi ember bocor dengan air Di sebuah kerajaan yang makmur hiduplah seorang cerdik berpandai bernama Abu Nawas Ia dikenal oleh semua orang sebagai sosok yang pintar dan penuh akal Suatu hari sang raja mengundangnya untuk memberikan sebuah tantangan Abu Nawas Kata raja dengan nada serius Aku punya tugas untukmu Di halaman istanaku terdapat sebuah ember besar yang bocor Aku ingin kamu mengisi ember itu dengan air Dan jika kamu berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat berharga Abu Nawas yang senang dengan tantangan menerima permintaan raja dengan percaya diri Ia segera pergi ke halaman istana di mana ember bocor itu diletakkan Melihat ember yang penuh dengan lubang Abu Nawas mulai berpikir Bagaimana mungkin aku bisa mengisi ember bocor ini dengan air pikirnya Namun ia tidak mau menyerah Ia pun mulai memperhatikan sekelilingnya Dan mendapatkan ide yang berlian Abu Nawas kemudian meminta beberapa orang untuk membantunya Ia menyuruh mereka untuk membawa seember air dari kolam yang berada tidak jauh dari istana Saat air di bawah Abu Nawas memperintahkan para pembantu untuk menuangkan air ke dalam ember bocor itu Ketika air mulai mengalir tentu saja air itu akan mengalir keluar melalui lubang-lubang di ember Namun Abu Nawas tidak putus asa Ia berteriak kepada semua orang Ayo jangan berhenti menuangkan air Terus tuangkan sampai embernya penuh Orang-orang pun bingung Tapi mereka mengikuti perintah Abu Nawas Satu ember, dua ember, tiga ember dan terus bertambah Sementara itu Abu Nawas terus berbicara kepada para pembantu Jangan khawatir air yang mengalir keluar adalah tanda bahwa kita sedang melakukan pekerjaan yang baik Ayo terus Setelah beberapa saat ember tersebut mulai terlihat penuh Meskipun air terus mengalir keluar dari lubang-lubangnya Melihat ini raja yang menyaksikan dari kejauhan mulai tertarik Apa yang sedang dilakukan Abu Nawas pikirnya Dengan semangat Abu Nawas terus meminta air dituangkan Dan ia menghibur semua orang dengan cerita lucu dan canda tawa Sehingga mereka tidak merasa lelah Tanpa mereka sadari ember bocor itu hampir penuh Akhirnya saat ember hampir penuh Abu Nawas berteriak dengan bangga Lihat kita berhasil Ember ini sudah penuh dengan air Semua orang bersorak dan raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar kegembiraan di sekelilingnya Raja mendekati Abu Nawas dan berkata Ajaib Kamu telah mengisi ember bocor ini dengan air Meskipun tampaknya mustahil Apa rahasiamu Abu Nawas? Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab Tuan Raja kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil Dengan cara yang tidak biasa Dengan tekat dan semangat Tidak ada yang tidak mungkin Sang Raja terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas Dan memberikan hadiah yang dijanjikan Sejak saat itu Kisah kajiban Abu Nawas Dalam mengisi ember bocor itu Menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi Menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada tantangan hidup Setelah kejadian itu Abu Nawas semakin terkenal di seluruh kerajaan Rakyat memuji kecerdikannya Dan Sang Raja pun sering memanggilnya untuk meminta nasihat Namun dibalik semua pujian itu Abu Nawas Tetaplah seorang yang rendah hati dan senang membantu orang lain Suatu hari Suatu hari Raja mengadakan sebuah festival besar untuk merayakan keberhasilan kerajaannya Ia mengundang semua rakyat dan menyelenggarakan berbagai penombaan Dalam suasana gembira itu Raja ingin memberikan tantangan baru kepada Abu Nawas tentunya Abu Nawas Kata Raja di tengah keramaian Aku punya tantangan lain untukmu Jika kamu berhasil menyelesaikannya Aku akan memberikanmu sebuah hadiah yang lebih besar lagi Tantangannya adalah Aku ingin melihatmu menghidupkan ikan-ikan di kolam ini tanpa memindahkannya Raja mengarah ke kolam yang penuh dengan ikan Abu Nawas tahu bahwa tantangan ini tidak akan mudah Tetapi ia tidak tahu tidak mau mengecewakan Sang Raja Dengan senyuman di wajahnya ia menjawab Tentu saja Tuan Raja ini akan menjadi tantangan yang menarik Abu Nawas berjalan menuju kolam dan mulai memikirkan cara untuk menyelesaikan tantangan itu Ia melihat ikan-ikan yang berenang dengan bebas dan mulai berfikir keras Tidak ada cara untuk menghidupkan ikan tanpa mengganggu ekosistem kolam Setelah beberapa saat ia mendapatkan ide yang brilian Ia meminta beberapa pembantu untuk membawakan berbagai bahan dari dapur istana Termasuk rempah-rempah, sayuran dan beberapa peralatan masak Orang-orang di sekitarnya mulai bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas Saat semua bahan sudah terkumpul Abu Nawas mulai mengolah makanan untuk ikan-ikan tersebut Ia menciptakan campuran yang lezat dengan rempah-rempah Dan lalu mulai melemparkan makanan itu ke kolam Ayo ikanku, ayo datang dan nikmati makanan ini Teriak Abu Nawas dengan semangat Rakyat yang menonton mulai heran Dalam waktu singkat ikan-ikan pun berkumpul di sekitar makanan yang didemparkan oleh Abu Nawas Mereka tampak sangat antusias bergerak cepat untuk mendapatkan bagian mereka Ketika Rakyat melihat apa yang terjadi Ia tertawa dan berkata Wah Abu Nawas, kamu imam cerdik Kamu berhasil menghidupkan kolam ini dengan kebahagiaan ikan-ikan itu tanpa memindahkannya Abu Nawas menjawab dengan bijak Tuan Rakyat tidak perlu mengganggu yang sudah ada Dengan memberikan sesuatu yang mereka suka Kita bisa membuat mereka hidup dengan bahagia di tempat mereka Raja terkesan dengan ide brilian Abu Nawas Dan sekali lagi memberikan penghargaan yang lebih besar kepadanya Setelah festival selesai Raja mengajak Abu Nawas untuk menjadi penasehat resminya Abu Nawas menerima tawaran itu dengan syukur Berdekat untuk membantu raja dalam memimpin raja yang dengan bijak Sejak saat itu Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdik Tetapi juga sebagai penasihat bijak yang selalu menemukan solusi untuk masalah yang tampaknya sulit Ia terus membantu masyarakat dengan kecerdasannya Dan rakyat pun semakin mencintainya Kisah Abu Nawas menjadi inspirasi bagi banyak orang Mengajarkan kita bahwa dengan akal sehat, kreativitas, dan ketulusan hati Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi Dengan setiap tantangan yang dihadapinya Abu Nawas membuktikan bahwa solusi terbaik seringkali datang dari cara yang tidak terduga Setelah berhasil mengisi agar bocor dengan air Abu Nawas mendapatkan banyak pujian dari rakyat dan juga raja Suasana di istana semakin meriah dan raja pun mengumumkan bahwa Abu Nawas akan diberikan hadiah yang telah dijanjikan olehnya Dengan wajah ceria Abu Nawas diundang ke tengah kerumunan untuk menerima penghargaan tersebut Raja berdiri di hadapan semua orang Dan berkata Abu Nawas telah menunjukkan kepada kita Bahwa tidak ada tantangan yang terlalu sulit jika kita memiliki akal dan kreativitas Mari kita beri tepuk tangan untuk cerjik pandai kita ini Rakyat bertepuk tangan dengan semangat Dengan Abu Nawas membungkukkan badan dan dengan hormat Merasa sangat bersyukur atas dukungan dan pengakuan yang diberikan kepadanya Raja kemudian memberikan hadiah berupa harta yang melimpah dan sebuah rumah yang indah di tepi sungai Namun meskipun menerima penghargaan itu Abu Nawas tidak melupakan tujuan utama hidupnya Yaitu membantu orang-orang di sekitarnya Ia memutuskan untuk menggunakan sebagian dari harta yang diterimanya untuk membantu mereka yang membutuhkan Ia membangun sumur di desa-desa yang kekurangan air Memberikan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu Dan membantu petani dengan alat pertanian yang modern Dengan semua kebaikan yang ia lakukan Masyarakat semakin mencintai Abu Nawas Mereka menyebutnya sebagai pahlawan Bukan hanya karena kecerdasannya tetapi juga karena hati besarnya yang selalu ingin berbuat baik Waktu berlalu dan nama Abu Nawas menjadi legendaris di seluruh negeri Ia bukan hanya dikenal karena kecerdikannya Dalam menyelesaikan masalah tetapi juga sebagai sosok yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat Kisah tentang bagaimana ia mengisi ember botol dengan air menjadi pelajaran berharga yang diceritakan turun temurun Di setiap pertemuan Orang-orang selalu mengingatkan petualangan Abu Nawas Dan di setiap cerita ia mengingatkan mereka bahwa dengan akal yang cerdas dan hati yang tulus Kita bisa mengatasi berbagai tantangan yang ada di depan kita Akhir cerita ini tidak hanya menunjukkan kecerdikan Abu Nawas Tetapi juga menekankan pentingnya berbagi dan membantu sesama Dengan semangat dan niat baik ia berhasil mengubah tantangan menjadi kesempatan untuk berbuat lebih banyak bagi orang lain Dan begitulah kisah Abu Nawas tetap hidup dalam ingatan dan hati setiap orang Menginspirasi mereka untuk berbuat lebih baik dan mengatasi masalah dengan cara yang cerdas dan penuh kasih Tamat Judul Trik Abu Nawas Mengisi ember bocor dengan air Di sebuah kerajaan yang makmur hiduplah seorang kerdik berpandai bernama Abu Nawas Ia dikenal oleh semua orang sebagai sosok yang pintar dan penuh akal Suatu hari sang raja mengundangnya untuk memberikan sebuah tantangan Abu Nawas kata raja dengan nada serius Aku punya tugas untukmu Di halaman istanaku terdapat sebuah ember besar yang bocor Aku ingin kamu mengisi ember itu dengan air Dan jika kamu berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat berharga Abu Nawas yang senang dengan tantangan menerima permintaan raja dengan percaya diri Ia segera pergi ke halaman istana di mana ember bocor itu diletakkan Melihat ember yang penuh dengan lubang Abu Nawas mulai berpikir Bagaimana mungkin aku bisa mengisi ember bocor ini dengan air Namun ia tidak mau menyerah Ia pun mulai memperhatikan sekelilingnya Dan mendapatkan ide yang brilian Abu Nawas kemudian meminta beberapa orang untuk membantunya Ia menyuruh mereka untuk membawa seember air dari kolam yang berada tidak jauh dari istana Saat air dibawa Abu Nawas memperintahkan para pembantu untuk menuangkan air ke dalam ember bocor itu Ketika air mulai mengalir tentu saja air itu akan mengalir keluar melalui lubang-lubang di ember Namun Abu Nawas tidak putus asa Ia berteriak kepada semua orang Ayo jangan berhenti menuangkan air Terus tuangkan sampai embernya penuh Orang-orang pun bingung Tapi mereka mengikuti perintah Abu Nawas Satu ember, dua ember, tiga ember dan terus bertambah Sementara itu Abu Nawas terus berbicara kepada para pembantu Jangan khawatir air yang mengalir keluar adalah Tanda bahwa kita sedang melakukan pekerjaan yang baik Ayo terus Setelah beberapa saat ember tersebut mulai terlihat penuh Meskipun air terus mengalir keluar dari lubang-lubangnya Melihat ini, raja yang menyaksikan dari kejauhan mulai tertarik Apa yang sedang dilakukan Abu Nawas pikirnya Dengan semangat, Abu Nawas terus meminta air dituangkan Dan ia menghibur semua orang dengan cerita lucu dan canda tawa Sehingga mereka tidak merasa lelah Tanpa mereka sadari, ember bocor itu hampir penuh Akhirnya, saat ember hampir penuh Abu Nawas berteriak dengan bangga Lihat, kita berhasil Ember ini sudah penuh dengan air Semua orang bersorak dan raja pun tertawa Terbahak-bahak mendengar kegembiraan di sekelilingnya Raja mendekati Abu Nawas dan berkata Ajaib, kamu telah mengisi ember bocor ini dengan air Meskipun tampaknya mustahil Apa rahasiamu Abu Nawas? Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab Tuan Raja, kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil Dengan cara yang tidak biasa Dengan tekat dan semangat Tidak ada yang tidak mungkin Sang Raja terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas Dan memberikan hadiah yang dijanjikan Sejak saat itu Kisah kajiban Abu Nawas dalam mengisi ember bocor itu menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi Menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada tantangan hidup Setelah kejadian itu Abu Nawas semakin terkenal di seluruh kerajaan Rakyat memuji kecerdikannya dan Sang Raja pun sering memanggilnya untuk meminta nasihat Namun dibalik semua pujian itu Abu Nawas tetaplah seorang yang rendah hati dan senang membantu orang lain Suatu hari Raja mengadakan sebuah festival besar untuk merayakan keberhasilan kerajaannya Ia mengundang semua rakyat dan menyelenggarakan berbagai perlombaan Dalam suasana gembira itu Raja ingin memberikan tantangan baru kepada Abu Nawas tentunya Abu Nawas kata Raja di tengah keramaian Aku punya tantangan lain untukmu Jika kamu berhasil menyelesaikannya Aku akan memberikanmu sebuah hadiah yang lebih besar lagi Tantangannya adalah Aku ingin melihatmu menghidupkan ikan-ikan di kolam ini tanpa memindahkannya Raja mengarah ke kolam yang penuh dengan ikan Abu Nawas tahu bahwa tantangan ini tidak akan mudah Tetapi ia tidak tahu tidak mau mengecewakan Sang Raja Dengan senyuman di wajahnya ia menjawab Tentu saja Tuan Raja ini akan menjadi tantangan yang menarik Abu Nawas berjalan menuju kolam dan mulai memikirkan cara untuk menjelesaikan tantangan itu Ia melihat ikan-ikan yang berenang dengan bebas dan mulai berfikir keras Tidak ada cara untuk menghidupkan ikan tanpa mengganggu ekosistem kolam Setelah beberapa saat ia mendapatkan ide yang berlian Ia meminta beberapa pembantu untuk membawakan berbagai bahan dari dapur istana Termasuk rempah-rempah, sayuran dan beberapa peralatan masak Orang-orang di sekitarnya mulai bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas Saat semua bahan sudah terkumpul Abu Nawas mulai mengolah makanan untuk ikan-ikan tersebut Ia menciptakan campuran yang lezat dengan rempah-rempah Dan lalu mulai melemparkan makanan itu ke kolam Ayo ikanku, ayo datang dan nikmati makanan ini Teriak Abu Nawas dengan semangat Rakyat yang menonton mulai heran Dalam waktu singkat ikan-ikan pun berkumpul di sekitar makanan yang dilemparkan oleh Abu Nawas Mereka tampak sangat antusias bergerak cepat untuk mendapatkan bagian mereka Ketika raja melihat apa yang terjadi Ia tertawa dan berkata Wah Abu Nawas, kamu imam cerdik Kamu berhasil menghidupkan kolam ini dengan kebahagiaan ikan-ikan itu tanpa memindahkannya Abu Nawas menjawab dengan bijak Tuan raja tidak perlu mengganggu yang sudah ada Dengan memberikan sesuatu yang mereka suka Kita bisa membuat mereka hidup dengan bahagia di tempat mereka Raja terkesan dengan ide brilian Abu Nawas Dan sekali lagi memberikan penghargaan yang lebih besar kepadanya Setelah festival selesai Raja mengajak Abu Nawas untuk menjadi penasehat resminya Abu Nawas menerima tawaran itu dengan syukur Berdekat untuk membantu raja dalam memimpin rajaannya dengan bijak Sejak saat itu Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdik Tetapi juga sebagai penasehat bijak yang selalu menemukan solusi untuk masalah yang tampaknya sulit Ia terus membantu masyarakat dengan kecerdasannya Dan rakyat pun semakin mencintainya Kisah Abu Nawas menjadi inspirasi bagi banyak orang Mengajarkan kita bahwa dengan akal sehat, kreativitas, dan ketulusan hati Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi Dengan setiap tantangan yang dihadapinya Abu Nawas membuktikan bahwa solusi terbaik seringkali datang dari cara yang tidak terduga Setelah berhasil mengisi agar bocor dengan air Abu Nawas mendapatkan banyak pujian dari rakyat dan juga raja Suasana di istana semakin meriah dan raja pun mengumumkan bahwa Abu Nawas akan diberikan hadiah yang telah dijanjikan olehnya Dengan wajah ceria Abu Nawas diundang ke tengah kerumunan Untuk menerima penghargaan tersebut Raja berdiri di hadapan semua orang Dan berkata Abu Nawas telah menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada tantangan yang terlalu sulit jika kita memiliki akal dan kreativitas Mari kita beri tepuk tangan untuk cerjik pandai kita ini Rakyat bertepuk tangan dengan semangat Dengan Abu Nawas membungkukan badan dan dengan hormat Merasa sangat bersyukur atas dukungan dan pengakuan yang diberikan kepadanya Raja kemudian memberikan hadiah berupa harta yang melimpah dan sebuah rumah yang indah di tepi sungai Namun meskipun menerima penghargaan itu Abu Nawas tidak melupakan tujuan utama hidupnya Yaitu membantu orang-orang di sekitarnya Ia memutuskan untuk menggunakan sebagian dari harta yang diterimanya untuk membantu mereka yang membutuhkan Ia membangun sumur di desa-desa yang kekurangan air Memberikan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu Dan membantu petani dengan alat pertanian yang modern Dengan semua kebaikan yang ia lakukan Masyarakat semakin mencintai Abu Nawas Mereka menyebutnya sebagai pahlawan Bukan hanya karena kecerdasannya Tetapi juga karena hati besarnya yang selalu ingin berbuat baik Waktu berlalu dan nama Abu Nawas menjadi legendaris di seluruh negeri Ia bukan hanya dikenal karena kecerdikannya Dalam menyelesaikan masalah Tetapi juga sebagai sosok yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat Kisah tentang bagaimana ia mengisi ember bocor Dengan air menjadi pelajaran berharga yang diceritakan turun temurun Di setiap pertemuan Orang-orang selalu mengingatkan petualangan Abu Nawas Dan di setiap cerita Ia mengingatkan mereka bahwa Dengan akal yang cerdas dan hati yang tulus Kita bisa mengatasi berbagai tantangan yang ada di depan kita Akhir cerita ini tidak hanya menunjukkan kecerdikan Abu Nawas Tetapi juga menekankan pentingnya berbagi dan membantu sesama Dengan semangat dan niat baik Ia berhasil mengubah tantangan menjadi kesempatan untuk berbuat lebih banyak bagi orang lain Dan begitulah kisah Abu Nawas tetap hidup dalam ingatan dan hati setiap orang Menginspirasi mereka untuk berbuat lebih baik dan mengatasi masalah dengan cara yang cerdas dan penuh kasih Tamat Judul Trik Abu Nawas Mengisi ember bocor dengan air Di sebuah kerajaan yang makmur hiduplah seorang cerdik berpandai bernama Abu Nawas Ia dikenal oleh semua orang sebagai sosok yang pintar dan penuh akal Suatu hari sang raja mengundangnya untuk memberikan sebuah tantangan Abu Nawas kata raja dengan nada serius Aku punya tugas untukmu Di halaman istanaku terdapat sebuah ember besar yang bocor Aku ingin kamu mengisi ember itu dengan air Dan jika kamu berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat berharga Abu Nawas yang senang dengan tantangan menerima permintaan raja dengan percaya diri Ia segera pergi ke halaman istana di mana ember bocor itu diletakkan Melihat ember yang penuh dengan lubang Abu Nawas mulai berfikir Bagaimana mungkin aku bisa mengisi ember bocor ini dengan air pikirnya Namun ia tidak mau menyerah Ia pun mulai memperhatikan sekelilingnya dan mendapatkan ide yang brilian Abu Nawas kemudian meminta beberapa orang untuk membantunya Ia menyuruh mereka untuk membawa seember air dari kolam Yang berada tidak jauh dari istana Saat air di bawah Abu Nawas Memerintahkan para pembantu untuk menuangkan air ke dalam ember bocor itu Ketika air mulai mengalir tentu saja air itu akan mengalir keluar melalui lubang-lubang di ember Namun Abu Nawas tidak putus asa Ia berteriak kepada semua orang Ayo jangan berhenti menuangkan air Terus tuangkan sampai embernya penuh Orang-orang pun bingung Tapi mereka mengikuti perintah Abu Nawas Satu ember, dua ember, tiga ember dan terus bertambah Sementara itu Abu Nawas terus berbicara kepada para pembantu Jangan khawatir air yang mengalir keluar adalah Tanda bahwa kita sedang melakukan pekerjaan yang baik Ayo terus Setelah beberapa saat ember tersebut mulai terlihat penuh Meskipun air terus mengalir keluar dari lubang-lubangnya Melihat ini Raja yang menyaksikan dari kejauhan mulai tertarik Apa yang sedang dilakukan Abu Nawas pikirnya Dengan semangat Abu Nawas terus meminta air dituangkan Dan ia menghibur semua orang dengan cerita lucu dan canda tawa Sehingga mereka tidak merasa lelah Tanpa mereka sadari ember bocor itu hampir penuh Akhirnya saat ember hampir penuh Abu Nawas berteriak dengan bangga Lihat kita berhasil Ember ini sudah penuh dengan air Semua orang bersorak dan Raja pun tertawa terbahak-bahak Mendengar kegembiraan di sekelilingnya Raja mendekati Abu Nawas dan berkata Ajaib Kamu telah mengisi ember bocor ini dengan air Meskipun tampaknya mustahil Apa rahasiamu Abu Nawas? Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab Tuan Raja kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil Dengan cara yang tidak biasa Dengan tekat dan semangat Tidak ada yang tidak mungkin Sang Raja terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas Dan memberikan hadiah yang dijanjikan Sejak saat itu Kisah kajiban Abu Nawas dalam mengisi ember bocor itu menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi Menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada tantangan hidup Setelah kejadian itu Abu Nawas semakin terkenal di seluruh kerajaan Rakyat memuji kecerdikannya dan sang Raja pun sering memanggilnya untuk meminta nasihat Namun dibalik semua pujian itu Abu Nawas tetaplah seorang yang rendah hati dan senang membantu orang lain Suatu hari Raja mengadakan sebuah festival besar untuk merayakan keberhasilan kerajaannya Ia mengundang semua rakyat dan menyelenggarakan berbagai perlombaan Dalam suasana gembira itu Raja ingin memberikan tantangan baru kepada Abu Nawas tentunya Abu Nawas kata Raja di tengah keramaian Aku punya tantangan lain untukmu Jika kamu berhasil menyelesaikannya Aku akan memberikanmu sebuah hadiah yang lebih besar lagi Tantangannya adalah Aku ingin melihatmu menghidupkan ikan-ikan di kolam ini tanpa memindahkannya Raja mengarah ke kolam yang penuh dengan ikan Abu Nawas tahu bahwa tantangan ini tidak akan mudah Tetapi ia tidak tahu tidak mau mengecewakan sang Raja Dengan senyuman di wajahnya ia menjawab Tentu saja Tuan Raja ini akan menjadi tantangan yang menarik Abu Nawas berjalan menuju kolam dan mulai memikirkan cara untuk menjelesaikan tantangan itu Ia melihat ikan-ikan yang berenang dengan bebas dan mulai berfikir keras Tidak ada cara untuk menghidupkan ikan tanpa mengganggu ekosistem kolam Setelah beberapa saat ia mendapatkan ide yang berlian Ia meminta beberapa pembantu untuk membawakan berbagai bahan dari dapur istana Termasuk rempah-rempah, sayuran dan beberapa peralatan masak Orang-orang di sekitarnya mulai bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas Saat semua bahan sudah terkumpul Abu Nawas mulai mengolah makanan untuk ikan-ikan tersebut Ia menciptakan campuran yang lezat dengan rempah-rempah Dan lalu mulai melemparkan makanan itu ke kolam Ayo ikanku, ayo datang dan nikmati makanan ini Teriak Abu Nawas dengan semangat Rakyat yang menonton mulai heran Dalam waktu singkat, ikan-ikan pun berkumpul di sekitar makanannya Dilemparkan oleh Abu Nawas Mereka tampak sangat antusias Bergerak cepat untuk mendapatkan bagian mereka Ketika raja melihat apa yang terjadi Ia tertawa dan berkata Wah Abu Nawas, kamu imam cerdik Kamu berhasil menghidupkan kolam ini dengan kebahagiaan ikan-ikan itu Tanpa memindahkannya Abu Nawas menjawab dengan bijak Tuan raja tidak perlu mengganggu yang sudah ada Dengan memberikan sesuatu yang mereka suka Kita bisa membuat mereka hidup dengan bahagia di tempat mereka Raja terkesan dengan ide brilian Abu Nawas Dan sekali lagi memberikan penghargaan yang lebih besar kepadanya Setelah festival selesai Raja mengajak Abu Nawas untuk menjadi penasehat resminya Abu Nawas menerima tawaran itu dengan syukur Berdekat untuk membantu raja dalam memimpin rajaannya dengan bijak Sejak saat itu Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdik Tetapi juga sebagai penasehat bijak yang selalu menemukan solusi untuk masalah yang tampaknya sulit Ia terus membantu masyarakat dengan kecerdasannya Dan rakyat pun semakin mencintainya Kisah Abu Nawas menjadi inspirasi bagi banyak orang Mengajarkan kita bahwa dengan akal sehat, kreativitas, dan ketulusan hati Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi Dengan setiap tantangan yang dihadapinya Abu Nawas membuktikan bahwa solusi terbaik seringkali datang dari cara yang tidak terduga Setelah berhasil mengisi air bocor dengan air Abu Nawas mendapatkan banyak pujian dari rakyat dan juga raja Suasana di istana semakin meriah dan raja pun mengumumkan bahwa Abu Nawas akan diberikan hadiah yang telah dijanjikan olehnya Dengan wajah ceria Abu Nawas diundang ke tengah kerumunan Untuk menerima penghargaan tersebut Raja berdiri di hadapan semua orang Dan berkata Abu Nawas telah menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada tantangan yang terlalu sulit Jika kita memiliki akal dan kreativitas Mari kita beri tepuk tangan untuk cerjik pandai kita ini Rakyat bertepuk tangan dengan semangat Dengan Abu Nawas membungkukkan badan dan dengan hormat Merasa sangat bersyukur atas dukungan dan pengakuan yang diberikan kepadanya Raja kemudian memberikan hadiah berupa harta yang melimpah dan sebuah rumah yang indah di tepi sungai Namun meskipun menerima penghargaan itu Abu Nawas tidak melupakan tujuan utama hidupnya Yaitu membantu orang-orang di sekitarnya Ia memutuskan untuk menggunakan sebagian dari harta yang diterimanya Untuk membantu mereka yang membutuhkan Ia membangun sumur di desa-desa yang kekurangan air Memberikan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu Dan membantu petani dengan alat pertanian yang modern Dengan semua kebaikan yang ia lakukan Masyarakat semakin mencintai Abu Nawas Mereka menyebutnya sebagai pahlawan Bukan hanya karena kecerdasannya Tetapi juga karena hati besarnya yang selalu ingin berbuat baik Waktu berlalu dan nama Abu Nawas menjadi legendaris di seluruh negeri Ia bukan hanya dikenal karena kecerdikannya Dalam menyelesaikan masalah Tetapi juga sebagai sosok yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat Kisah tentang bagaimana ia mengisi ember bocor Dengan air menjadi pelajaran berharga yang diceritakan turun-temurun Di setiap pertemuan Orang-orang selalu mengingatkan petualangan Abu Nawas Dan di setiap cerita Ia mengingatkan mereka bahwa Dengan akal yang cerdas dan hati yang tulus Kita bisa mengatasi berbagai tantangan yang ada di depan kita Akhir cerita ini tidak hanya menunjukkan kecerdikan Abu Nawas Tetapi juga menekankan pentingnya berbagi dan membantu sesama Dengan semangat dan niat baik Ia berhasil mengubah tantangan menjadi kesempatan Untuk berbuat lebih banyak bagi orang lain Dan begitulah Kisah Abu Nawas tetap hidup dalam ingatan dan hati setiap orang Menginspirasi mereka untuk Berbuat lebih baik dan mengatasi masalah Dengan cara yang cerdas dan penuh kasih Tamat Judul Trik Abu Nawas Mengisi ember bocor dengan air Di sebuah kerajaan yang makmur hiduplah Seorang cerdik berpandai bernama Abu Nawas Ia dikenal oleh semua orang sebagai sosok yang pintar dan penuh akal Suatu hari sang raja mengundangnya untuk memberikan sebuah tantangan Abu Nawas Kata raja dengan nada serius Aku punya tugas untukmu Di halaman istanaku terdapat sebuah ember besar yang bocor Aku ingin kamu mengisi ember itu dengan air Dan jika kamu berhasil Aku akan memberimu hadiah yang sangat berharga Abu Nawas yang senang dengan tantangan menerima permintaan raja Dengan percaya diri Ia segera pergi ke halaman istana Di mana ember bocor itu diletakkan Melihat ember yang penuh dengan lubang Abu Nawas mulai berpikir Bagaimana mungkin aku bisa mengisi ember bocor ini dengan air Pikirnya Namun Ia tidak mau menyerah Ia pun mulai memperhatikan sekelilingnya Dan mendapatkan ide yang brilian Abu Nawas kemudian meminta beberapa orang untuk membantunya Ia menyuruh mereka untuk membawa seember air dari kolam yang berada tidak jauh dari istana Saat air di bawah Abu Nawas Saat air di bawah Abu Nawas memperintahkan para pembantu untuk menuangkan air ke dalam ember bocor itu Ketika air mulai mengalir Tentu saja air itu akan mengalir keluar melalui lubang-lubang di ember Namun Atau Abu Nawas terus berbicara kepada para pembantu Ayo terus berbicara kepada para pembantu Ayo terus berbicara kepada para pembantu untuk menyerah Ayo terus berbicara dengan bangga Lihat kita berhasil Ember ini sudah penuh dengan air Semua orang bersorak dan raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar kegembiraan di sekelilingnya Raja mendekati Abu Nawas dan berkata Ajaib Kamu telah mengisi ember bocor ini dengan air Meskipun tampaknya mustahil Apa rahasiamu Abu Nawas? Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab Tuan Raja kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil dengan cara yang tidak biasa Dengan tekat dan semangat Tidak ada yang tidak mungkin Sang Raja terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas dan memberikan hadiah yang dijanjikan Sejak saat itu Kisah kajiban Abu Nawas dalam mengisi ember bocor itu menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi Menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada tantangan hidup Setelah kejadian itu Abu Nawas semakin terkenal di seluruh kerajaan Rakyat memuji kecerdikannya dan Sang Raja pun sering memanggilnya untuk meminta nasihat Namun dibalik semua pujian itu Abu Nawas tetaplah seorang yang rendah hati dan senang membantu orang lain Suatu hari Raja mengadakan sebuah festival besar untuk merayakan keberhasilan kerajaannya Ia mengundang semua rakyat dan menyelenggarakan berbagai perlombaan Dalam suasana gembira itu Raja ingin memberikan tantangan baru kepada Abu Nawas tentunya Abu Nawas Kata Raja di tengah keramaian Aku punya tantangan lain untukmu Jika kamu berhasil menyelesaikannya Aku akan memberikanmu sebuah hadiah yang lebih besar lagi Tantangannya adalah Aku ingin melihatmu menghidupkan ikan-ikan di kolam ini tanpa memindahkannya Raja mengarah ke kolam yang penuh dengan ikan Abu Nawas tahu bahwa tantangan ini tidak akan mudah Tetapi ia tidak tahu tidak mau mengecewakan Sang Raja Dengan senyuman di wajahnya ia menjawab Tentu saja Tuan Raja ini akan menjadi tantangan yang menarik Abu Nawas berjalan menuju kolam Dan mulai memikirkan cara untuk menyelesaikan tantangan itu Ia melihat ikan-ikan yang berenang dengan bebas dan mulai berfikir keras Tidak ada cara untuk menghidupkan ikan tanpa mengganggu ekosistem kolam Setelah beberapa saat ia mendapatkan ide yang brilian Ia meminta beberapa pembantu untuk membawakan berbagai bahan dari dapur istana Termasuk rempah-rempah, sayuran dan beberapa peralatan masak Orang-orang di sekitarnya mulai bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas Saat semua bahan sudah terkumpul Abu Nawas mulai mengolah makanan untuk ikan-ikan tersebut Ia menciptakan campuran yang lezat dengan rempah-rempah Dan lalu mulai melemparkan makanan itu ke kolam Ayo ikanku, ayo datang dan nikmati makanan ini Teriak Abu Nawas dengan semangat Rakyat yang menonton mulai heran Dalam waktu singkat ikan-ikan pun bergumpul di sekitar makanan yang dilemparkan oleh Abu Nawas Mereka tampak sangat antusias bergerak cepat untuk mendapatkan bagian mereka Ketika Rakyat melihat apa yang terjadi Ia tertawa dan berkata Wah Abu Nawas, kamu imam cerdik Kamu berhasil menghidupkan kolam ini dengan kebahagiaan ikan-ikan itu tanpa memindahkannya Abu Nawas menjawab dengan bijak Tuan Rakyat tidak perlu mengganggu yang sudah ada Dengan memberikan sesuatu yang mereka suka Kita bisa membuat mereka hidup dengan bahagia di tempat mereka Raja terkesan dengan ide brilian Abu Nawas Dan sekali lagi memberikan penghargaan yang lebih besar kepadanya Setelah festival selesai Raja mengajak Abu Nawas untuk menjadi penasehat resminya Abu Nawas menerima tawaran itu dengan syukur Berdekat untuk membantu Raja dalam memimpin Raja yang dengan bijak Sejak saat itu Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdik Tetapi juga sebagai penasihat bijak yang selalu menemukan solusi untuk masalah yang tampaknya sulit Ia terus membantu masyarakat dengan kecerdasannya Dan rakyat pun semakin mencintainya Kisah Abu Nawas menjadi inspirasi bagi banyak orang Mengajarkan kita bahwa dengan akal sehat, kreativitas, dan ketulusan hati Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi Dengan setiap tantangan yang dihadapinya Abu Nawas membuktikan bahwa solusi terbaik seringkali datang dari cara yang tidak terduga Setelah berhasil mengisi agar bocor dengan air Abu Nawas mendapatkan banyak pujian dari rakyat dan juga Raja Suasana di istana semakin meriah dan Raja pun mengumumkan bahwa Abu Nawas akan diberikan hadiah yang telah dijanjikan olehnya Dengan wajah ceria Abu Nawas diundang ke tengah kerumunan untuk menerima penghargaan tersebut Raja berdiri di hadapan semua orang Dan berkata Abu Nawas telah menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada tantangan yang terlalu sulit Jika kita memiliki akal dan kreativitas Mari kita beri tepuk tangan untuk cerdik pandai kita ini Rakyat bertepuk tangan dengan semangat Dengan Abu Nawas membungkukkan badan dan dengan hormat Merasa sangat bersyukur atas dukungan dan pengakuan yang diberikan kepadanya Raja kemudian memberikan hadiah berupa harta yang melimpah dan sebuah rumah yang indah di tepi sungai Namun meskipun menerima penghargaan itu Abu Nawas tidak melupakan tujuan utama hidupnya Yaitu membantu orang-orang di sekitarnya Ia memutuskan untuk menggunakan sebagian dari harta yang diterimanya untuk membantu mereka yang membutuhkan Ia membangun sumur di desa-desa yang kekurangan air Memberikan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu Dan membantu petani dengan alat pertanian yang modern Dengan semua kebaikan yang ia lakukan Masyarakat semakin mencintai Abu Nawas Mereka menyebutnya sebagai pahlawan Bukan hanya karena kecerdasannya tetapi juga karena hati besarnya yang selalu ingin berbuat baik Waktu berlalu dan nama Abu Nawas menjadi legendaris di seluruh negeri Ia bukan hanya dikenal karena kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah tetapi juga sebagai sosok yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat Kisah tentang bagaimana ia mengisi ember bocor dengan air menjadi pelajaran berharga yang diceritakan turun temurun Di setiap pertemuan Orang-orang selalu mengingatkan petualangan Abu Nawas Dan di setiap cerita ia mengingatkan mereka bahwa dengan akal yang cerdas dan hati yang tulus Kita bisa mengatasi berbagai tantangan yang ada di depan kita Akhir cerita ini tidak hanya menunjukkan kecerdikan Abu Nawas Tetapi juga menekankan pentingnya berbagi dan membantu sesama Dengan semangat dan niat baik ia berhasil mengubah tantangan menjadi kesempatan untuk berbuat lebih banyak bagi orang lain Dan begitulah kisah Abu Nawas tetap hidup dalam ingatan dan hati setiap orang Menginspirasi mereka untuk berbuat lebih baik dan mengatasi masalah dengan cara yang cerdas Dan penuh kasih Tamat Judul Trik Abu Nawas Mengisi ember bocor dengan air Di sebuah kerajaan yang makmur hiduplah seorang cerdik berpandai bernama Abu Nawas Ia dikenal oleh semua orang sebagai sosok yang pintar dan penuh akal Suatu hari sang raja mengundangnya untuk memberikan sebuah tantangan Abu Nawas kata raja dengan nada serius Aku punya tugas untukmu Di halaman istanaku terdapat sebuah ember besar yang bocor Aku ingin kamu mengisi ember itu dengan air Dan jika kamu berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat berharga Abu Nawas yang senang dengan tantangan menerima permintaan raja dengan percaya diri Ia segera pergi ke halaman istana di mana ember bocor itu diletakkan Melihat ember yang penuh dengan lubang Abu Nawas mulai berpikir Bagaimana mungkin aku bisa mengisi ember bocor ini dengan air pikirnya Namun ia tidak mau menyerah Ia pun mulai memperhatikan sekelilingnya dan mendapatkan ide yang brilian Abu Nawas kemudian meminta beberapa orang untuk membantunya Ia menyuruh mereka untuk membawa seember air dari kolam yang berada tidak jauh dari istana Saat air dibawa Abu Nawas memperintahkan para pembantu untuk menuangkan air ke dalam ember bocor itu Ketika air mulai mengalir tentu saja air itu akan mengalir keluar melalui lubang-lubang di ember Namun Abu Nawas tidak putus asa Ia berteriak kepada semua orang Ayo jangan berhenti menuangkan air Terus tuangkan sampai embernya penuh Orang-orang pun bingung Tapi mereka mengikuti perintah Abu Nawas Satu ember, dua ember, tiga ember dan terus bertambah Sementara itu Abu Nawas terus berbicara kepada para pembantu Jangan khawatir air yang mengalir keluar adalah tanda bahwa kita sedang melakukan pekerjaan yang baik Ayo terus Setelah beberapa saat ember tersebut mulai terlihat penuh Meskipun air terus mengalir keluar dari lubang-lubangnya Melihat ini, raja yang menyaksikan dari kejauhan mulai tertarik Apa yang sedang dilakukan Abu Nawas pikirnya Dengan semangat Abu Nawas terus meminta air tuangkan Dan ia menghibur semua orang dengan cerita lucu dan canda tawa Sehingga mereka tidak merasa lelah Tanpa mereka sadari ember bocor itu hampir penuh Akhirnya saat ember hampir penuh Abu Nawas berteriak dengan bangga Lihat, kita berhasil Ember ini sudah penuh dengan air Semua orang bersorak dan raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar kegembiraan di sekelilingnya Raja mendekati Abu Nawas dan berkata Ajaib, kamu telah mengisi ember bocor ini dengan air Meskipun tampaknya mustahil Apa rahasiamu Abu Nawas? Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab Tuan Raja, kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil dengan cara yang tidak biasa Dengan tekat dan semangat Tidak ada yang tidak mungkin Sang Raja terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas dan memberikan hadiah yang dijanjikan Sejak saat itu, kisah kajiban Abu Nawas dalam mengisi ember bocor itu menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi Menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada tantangan hidup Setelah kejadian itu, Abu Nawas semakin terkenal di seluruh kerajaan Rakyat memuji kecerdikannya dan Sang Raja pun sering memanggilnya untuk meminta nasihat Namun dibalik semua pujian itu, Abu Nawas tetaplah seorang yang rendah hati dan senang membantu orang lain Suatu hari Raja mengadakan sebuah festival besar untuk merayakan keberhasilan kerajaannya Ia mengundang semua rakyat dan menyelenggarakan berbagai perlombaan Dalam suasana gembira itu, Raja ingin memberikan tantangan baru kepada Abu Nawas tentunya Abu Nawas, kata Raja di tengah keramaian Aku punya tantangan lain untukmu Jika kamu berhasil menyelesaikannya, aku akan memberikanmu sebuah hadiah yang lebih besar lagi Tantangannya adalah, aku ingin melihatmu menghidupkan ikan-ikan di kolam ini tanpa memindahkannya Raja mengarah ke kolam yang penuh dengan ikan Abu Nawas tahu bahwa tantangan ini tidak akan mudah Tetapi ia tidak mau mengecewakan Sang Raja Dengan senyuman di wajahnya, ia menjawab Tentu saja Tuan Raja, ini akan menjadi tantangan yang menarik Abu Nawas berjalan menuju kolam dan mulai memikirkan cara untuk menyelesaikan tantangan itu Ia melihat ikan-ikan yang berenang dengan bebas dan mulai berfikir keras Tidak ada cara untuk menghidupkan ikan tanpa mengganggu ekosistem kolam Setelah beberapa saat ia mendapatkan ide yang brilian Ia meminta beberapa pembantu untuk membawakan berbagai bahan dari dapur istana Termasuk rempah-rempah, sayuran, dan beberapa peralatan masak Orang-orang di sekitarnya mulai bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas Saat semua bahan sudah terkumpul, Abu Nawas mulai mengolah makanan untuk ikan-ikan tersebut Ia menciptakan campuran yang lezat dengan rempah-rempah Dan lalu mulai melemparkan makanan itu ke kolam Ayo ikanku, ayo datang dan nikmati makanan ini Teriak Abu Nawas dengan semangat Rakyat yang menonton mulai heran Dalam waktu singkat, ikan-ikan pun berkumpul di sekitar makanan yang dilemparkan oleh Abu Nawas Mereka tampak sangat antusias, bergerak cepat untuk mendapatkan bagian mereka Ketika raja melihat apa yang terjadi, ia tertawa dan berkata Wah, Abu Nawas, kamu memang cerdik Kamu berhasil menghidupkan kolam ini dengan kebahagiaan ikan-ikan itu tanpa memindahkannya Abu Nawas menjawab dengan bijak Tuan raja tidak perlu mengganggu yang sudah ada Dengan memberikan sesuatu yang mereka suka Kita bisa membuat mereka hidup dengan bahagia di tempat mereka Raja terkesan dengan ide brilian Abu Nawas Dan sekali lagi memberikan penghargaan yang lebih besar kepadanya Setelah festival selesai, raja mengajak Abu Nawas untuk menjadi penasehat resminya Abu Nawas menerima tawaran itu dengan syukur Berdekat untuk membantu raja dalam memimpin raja yang dengan bijak Sejak saat itu Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdik Tetapi juga sebagai penasihat bijak yang selalu menemukan solusi untuk masalah yang tampaknya sulit Ia terus membantu masyarakat dengan kecerdasannya dan rakyat pun semakin mencintainya Kisah Abu Nawas menjadi inspirasi bagi banyak orang Mengajarkan kita bahwa dengan akal sehat, kreativitas, dan ketulusan hati Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi Dengan setiap tantangan yang dihadapinya Abu Nawas membuktikan bahwa solusi terbaik seringkali datang dari cara yang tidak terduga Setelah berhasil mengisi air bocor dengan air Abu Nawas mendapatkan banyak pujian dari rakyat dan juga raja Suasana di istana semakin meriah dan raja pun mengumumkan bahwa Abu Nawas akan diberikan hadiah yang telah dijanjikan olehnya Dengan wajah ceria Abu Nawas diundang ke tengah kerumunan untuk menerima penghargaan tersebut Raja berdiri di hadapan semua orang dan berkata Abu Nawas telah menunjukkan kepada kita Bahwa tidak ada tantangan yang terlalu sulit jika kita memiliki akal dan kreativitas Mari kita beri tepuk tangan untuk cerdik pandai kita ini Rakyat bertepuk tangan dengan semangat Dengan Abu Nawas membungkukkan badan dan dengan hormat Merasa sangat bersyukur atas dukungan dan pengakuan yang diberikan kepadanya Raja kemudian memberikan hadiah berupa harta yang melimpah dan sebuah rumah yang indah di tepi sungai Namun meskipun menerima penghargaan itu Abu Nawas tidak melupakan tujuan utama hidupnya Yaitu membantu orang-orang di sekitarnya Ia memutuskan untuk menggunakan sebagian dari harta yang diterimanya untuk membantu mereka yang membutuhkan Ia membangun sumur di desa-desa yang kekurangan air Memberikan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu Dan membantu petani dengan alat pertanian yang modern Dengan semua kebaikan yang ia lakukan Masyarakat semakin mencintai Abu Nawas Mereka menyebutnya sebagai pahlawan Bukan hanya karena kecerdasannya tetapi juga karena hati besarnya yang selalu ingin berbuat baik Waktu berlalu dan nama Abu Nawas menjadi legendaris di seluruh negeri Ia bukan hanya dikenal karena kecerdasannya Dalam menyelesaikan masalah tetapi juga sebagai sosok yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat Kisah tentang bagaimana ia mengisi ember bocor dengan air menjadi pelajaran berharga yang diceritakan turun temurun Di setiap pertemuan Orang-orang selalu mengingatkan petualangan Abu Nawas Dan di setiap cerita ia mengingatkan mereka bahwa dengan akal yang cerdas dan hati yang tulus Kita bisa mengatasi berbagai tantangan yang ada di depan kita Akhir cerita ini tidak hanya menunjukkan kecerdikan Abu Nawas Tetapi juga menekankan pentingnya berbagi dan membantu sesama Dengan semangat dan niat baik ia berhasil mengubah tantangan menjadi kesempatan untuk berbuat lebih banyak bagi orang lain Dan begitulah kisah Abu Nawas tetap hidup dalam ingatan dan hati setiap orang Menginspirasi mereka untuk berbuat lebih baik dan mengatasi masalah dengan cara yang cerdas Dan penuh kasih Tamat Subhanallah dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran berharga Terkadang dalam hidup kita dihadapkan pada masalah yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan Namun dengan akal yang sehat kecerdasan serta keyakinan kepada Allah selalu ada solusi Abu Nawas mengajarkan kepada kita untuk tidak terburu-buru menyerah ketika kita menghadapi kesulitan Dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Demikianlah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam mengisi ember bocor dengan air Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita Ingatlah selalu bahwa setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dan lebih bijaksana Dengan izin Allah tentunya Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh inspirasi lainnya Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa